Thank you so much Pastor Indra for being our senior pastor untuk menjadi pemimpin untuk kita semua dan saya percaya saudara saya belum, saya belum pernah menemukan seorang senior pastor yang se-humble dari Pastor Indra, yang mau turun, yang begitu dekat bukan hanya sebagai pemimpin tapi sebagai bapak untuk kita semua saudara. So hari ini saya ingin mulai ikut bahasa ya saudara, kalau minggu lalu kita belajar bagaimana kita mengenal Tuhan dari sisi Daud ke Tuhan, dari sisi seorang manusia ke Tuhan sebagai tempat perlindungan dan sebagai tempat kekuatan bagi Daud saudara. Kita mengenal Tuhan dari sudut pandang seorang Daud, tapi hari ini saya akan membawakan sedikit perspektif yang berbeda bukan dari manusia ke Tuhan, tapi dari Tuhan ke saudara, ke kita saudara. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan melihat sebuah bangsa pilihannya, sebuah bangsa yang bernama Israel saudara. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang tidak pernah Tuhan lepaskan dari pandangannya. Dari awal kata Israel muncul melalui Yaakub, kata Israel pertama kali muncul. Dan Yaakub menerima berkat dari Ishak. Dan karena Yaakub menyamar menjadi seorang Esau, Yaakub menerima berkat karena dia menipu Ishak saudara. Bukan suatu awal yang baik bagi bangsa Israel, bagi identitas, bagi karakter seorang Israel saudara. Lalu kita lihat Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi Israel di ambang kelaparan. Melalui Yusuf, Tuhan selamatkan Israel saudara. Kita melihat bagaimana mereka berkembang di bangsa Mesir, tapi mereka menjadi seorang budak saudara. Dan Israel berteriak kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel saudara. Melalui Musa, Tuhan selamatkan Israel dari perbudakan. Tuhan buat mukjizat di Laut Merah. Dan Tuhan bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tapi apa yang didapat oleh Tuhan? Bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka bahkan menyembah alah lain. Tapi itu tidak membuat Tuhan berhenti melihat Israel. Tuhan memberikan air. Tuhan memberikan mana. Tuhan bahkan memberikan burung puyuh. Tuhan tetap melihat bangsa Israel adalah anak-anakku. Dan kita lihat apa balasan dari Israel. Mereka membuat alah lain. Mereka membuat sebuah lambu emas. Dan mereka menyembah lambu emas tersebut. Apakah membuat Tuhan melepaskan pandangan dari Israel? Tidak. Tuhan tetap setia di saat bangsa Israel tidak setia. Melalui Yosua, Tuhan buat bangsa Israel sampai di perbatasan tanah perjanjian. Setelah banyak penyediaan Tuhan di padang gurun. Bangsa Israel seakan-akan lupa di perbatasan tanah perjanjian. Mereka mulai ketakutan ketika mereka melihat bangsa-bangsa yang besar. Ketika mereka melihat bangsa-bangsa raksasa saudara. Dan mereka ngeri, mereka takut dan mereka melupakan Tuhan saudara. Tapi Tuhan tuntun Israel perlahan. Tuhan buat menang bangsa Israel. Tuhan buat menang melawan bangsa raksasa. Tuhan nantar mereka tanah perjanjian saudara. Dan di tanah perjanjian, tempat yang seharusnya mereka tidak memperoleh susu dan madu. Tapi hari itu, Israel bisa memperoleh apa yang mereka tidak layak. Tanah penuh susu dan madu. Mereka memperoleh rumah yang mereka tidak bangun. Mereka menuai apa yang mereka tidak tabur. Itu semua Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tapi di tanah perjanjian itu juga, Tuhan melihat bangsa Israel menyembah Allah lain lagi. Mereka melupakan Tuhan. Dan setelah itu, Tuhan melalui hakim-hakim. Kalau saudara baca di kitab hakim-hakim, ada 12 hakim. Tuhan kirimkan hakim pertama, bangsa Israel yang bertobat. Ketika selesai bangsa Israel jatuh. Tuhan berikan hakim lagi yang kedua. Dan seterusnya jatuh bangun, jatuh bangun. Sampai ke 12 kali. Tidak menghentikan Tuhan untuk melihat bangsa Israel sampai 12 kali. Lalu Israel berteriak meminta raja. Maka Tuhan memberikan Saul. Maka Tuhan memberikan Daud. Dan juga Tuhan memberikan Salomo. Yang membuat bangsa Israel mendapatkan kedamaian dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tapi setelah Salomo mati, Tuhan melihat lagi orang Israel. Dimana mereka menjadi dua kubu. Dan mereka melakukan persundalan yang begitu hebat. Dan mereka berperang satu sama lain. Mereka kawin dengan bangsa-bangsa lain. Dan mereka melupakan Tuhan. Ketika Israel menjadi dua kubu. Israel di utara dan Jehuda atau Yudah di selatan. Kerajaan Israel, kerajaan yang di utara. Tidak ada satu raja pun yang takut akan Tuhan. Dan disinilah khotbah saya berada, saudara. Di Israel, di zaman setelah Salomo mati. Di saat Tuhan melihat bangsa Israel jatuh dan bangun sampai tidak terhitung. Di sebuah momen yang bagi Tuhan mungkin mengecewakan. Di sebuah keadaan yang memungkin membuat Tuhan marah. Di sebuah keadaan dimana Israel melupakan Tuhan. Dimana Tuhan melihat anaknya sebagai anak yang rusak. Sebagai anak yang rusak, saudara. Dan kita baca di Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea. Berfirmanlah ia kepada Hosea. Pergilah. Kau inilah seorang perempuan sundal. Dan peranakanlah anak-anak yang sundal. Karena ngeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tuhan menyuruh Hosea. Seorang nabi pada saat itu. Untuk mengawini seorang pelacur. Mengapa Tuhan melakukan ini, saudara. Dan Tuhan secara spesifik menyuruh Hosea. Satu orang saja. Tidak terjadi lagi di zaman ini. Saya jamin, saudara. Bahwa Tuhan menyuruh saudara untuk mengawini seorang pelacur. Tidak lagi, saudara. Karena ini merupakan sebuah gambaran. Antara hubungan Tuhan dengan Israel. Tuhan dengan manusia, saudara. Karena Israel pada waktu itu. Bersundal dengan hebatnya. Mereka melakukan pelacuran. Yang artinya bangsa Israel seakan-akan tidak mengerti, saudara. Tidak mengerti arti kata dari sebuah kasih. Karena bagi mereka kasih itu adalah transaksional. Mereka membeli, mereka menyewa pelacur. This is love. Mereka tidak mengerti arti kata kasih, saudara. Dan Tuhan ingin membuktikan, saudara. Tuhan ingin membuktikan bangsa Israel. My son, this is not love. Ini bukan kasih. Ini bukan cinta, anakku. Dan aku akan buktikan melalui hambaku, Hosea. What is love? And this is my love letter. Inilah surat cinta dari aku kepada manusia. Hosea tahu, saudara. Tuhan tahu bahwa pelacur ini gomer, saudara. Pelacur ini pasti suatu saat mengkhianatinya. Pelacur ini pasti lari daripadanya. Pelacur ini pasti bersunda lagi. But yet, Tuhan tahu. But yet, Tuhan suruh Hosea. I know, istrimu suatu saat pasti pergi dan bersunda lagi. But go again. Tetaplah menikah dengan dia. Dan di Hosea 1 ayat 3 berkata. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea. Berilah nama Yisril kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu. Karena hutang darah Yisril. Dan aku akan memberikan pemerintahan kaum Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea. Berilah nama Loh Ruhama kepada anak itu. Sebab aku tidak akan lagi menyayangi kaum Israel. Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Sesudah menyapih Loh Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Loh Ami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukanlah umatku. Dan aku ini bukanlah Allahmu. Ada tiga nama yang Tuhan memberikan. Yisril, Loh Ruhama dan Loh Ami. Yisril artinya terpecah belah. Loh Ruhama artinya no mercy, tidak ada ampun, tidak ada lagi belas kasihan untukmu. Loh Ami artinya kamu bukan anakku. You are not my people. Dan inilah status yang dipunyai oleh bangsa Israel saat itu. Tuhan begitu sakit hati, Tuhan begitu marah, Tuhan begitu kecewa atas segala kelakuan bangsa Israel. Dan Tuhan seakan-akan memberikan status itu saudara kepada mereka. Dan di Hosea 2 berkata, Next, tentang anak-anaknya. Aku tidak menyayangi mereka. Sebab mereka adalah anak-anak Sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi Sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, bangsa Israel berkata, Aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku. Bulu domba dan kain tenanku. Minyak dan minumanku. Israel berbuat dosa saudara. Karena mereka berpikir kekasih mereka. Memberi mereka makan. Mereka pikir perzinahan membuat mereka puas saudara. Mereka pikir dosa telah memberi mereka bulu domba dan kain lenan. Mereka pikir mereka akan puas setelah melakukan itu semua. Mereka berlari dan mencari sesuatu untuk mengisi hati mereka. But it's not saudara. Saudara ingat tentang perumpamaan anak hilang. Yang Pastor Indra tadi ceritakan saudara. Anak yang meminta harta warisan dari papahnya yang belum meninggal. Kalau di perjanjian lama sama saja anak ini berharap mendoakan ayahnya meninggal. Dan hukumannya saudara ketika dia pergi dari rumahnya dengan sikap seperti itu. Hukumannya adalah dia dirajam oleh satu desa saudara. Oleh satu kota itu hukumannya harusnya. Dia mendapatkan hukuman mati. Dia harus dirajam. Dan status anak ini saudara. Status anak ini. Dia tidak mendapatkan pengampunan. Loh Ruhama. Dia tidak, dia kehilangan statusnya sebagai seorang anak. Loh Ami. Dia terpecah dari keluarganya. Yisrael, tiga status ini. Anak yang hilang ini juga dapatkan saudara. Dan mungkin inilah kita saudara. Kitalah Yisrael saudara. Kitalah Loh Ami. Kitalah Loh Ruhama. Kitalah Loh Ruhama yang mungkin tidak layak mendapatkan mersi. Tidak layak mendapatkan belas kasihan saudara. Atas segala dosa yang kita lakukan. Kitalah mungkin Loh Ami saudara. Yang harusnya kita kehilangan status sebagai seorang anak. Yang harusnya seorang Israel menjadi anaknya. Tapi saat itu Tuhan bilang, kau bukan anakku. Kitalah Yisrael. Kita terpecah dari bangsa kita. Kita terpecah dari keluarga kita. Kita terpecah dari relationship kita. We are nobody saudara. Tapi mengapa? Mengapa Tuhan memberikan status demikian kepada bangsa Israel? Mengapa Tuhan akan memberikan status itu kepada kita saudara? Tapi saudara, saya ingin saudara lihat satu buah kata di Hosea 1 ayat 10. Tetapi, kelak. Tetapi, kelak. Dalam bahasa Ibrani berkata, Haya. Dalam bahasa Inggrisnya. Become. Bukan artinya, bukan tetapi. Tapi artinya adalah become. Kejadian 1 ayat 3. Next. Kata, berfirmanlah Allah. Jadilah. Jadilah. Haya. Terang. Haya. Terang. Kejadian 1 ayat 6. Kata yang dipakai. Jadilah. Haya. Cakrawala. Di tengah segala air. Untuk memisahkan air. Dan dari air. It's a declaration from God. Jadilah sesuatu. Become something. Become someone. Saya lanjutkan di ayat 10, saudara. Tetapi, kelak. Haya. Jumlah orang Israel. Ini masih dalam satu pasal, saudara. Di Hosea 1. Jumlah orang Israel akan seperti pasir laut. Yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka. Kamu ini bukanlah umatku. Akan dikatakan. Kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama. Dan akan mengangkat bagi mereka suatu pemimpin. Dan mereka akan menduduki negeri ini. Sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudaramu laki-laki. Amin. Anakku. Dan kepada saudara perempuanmu. Ruhamah. Engkau mendakam belas kasihan. Betul akibat persundalan orang Israel. Status mereka terpecah belah. Tapi Tuhan berkata. Haya. Engkau akan berkumpul bersama. Engkau akan jadi satu. Betul akibat mereka menyembah Allah lain saudara. Status mereka mereka tidak mendapatkan mersi. Tidak mendapatkan belas kasihan. Tapi Tuhan gak izinkan itu terjadi. Tuhan sebagai seorang Bapak. Tidak izinkan itu terjadi. Tuhan tetap panggil mereka. Amin. Anakku. Ruhamah yang artinya mersi. Amin. Artinya anak. Loh. The low is gone. Loh. Ruhamah. Ruhamah artinya mersi. Loh artinya tidak atau bukan. Lohnya hilang. Betul akibat dosa Israel. Status mereka seharusnya gak lagi anak. Tapi Tuhan gak izinkan itu terjadi. Tuhan berkata, they're still my son. They're still my kids. They're still my daughter. Sama seperti saudara. Betul saudara. Akibat dosa kita, kita bukan anak. Betul akibat dosa kita, kita mendapatkan hukuman. Betul akibat dosa saudara dan saya. Kita mungkin melakukan perzinahan di luar pernikahan kita. Kita mungkin melakukan dosa. Betul status engkau di dunia. Engkau tidak layak mendapatkan pengampunan. Engkau harusnya cerai dalam pernikahanmu. Tapi Tuhan berkata, Haya, become. You are still my son. You are still my son. You are still mendapatkan pengampunan. Engkau tetap mendapatkan pengampunan. Betul karena kelemahan kita saudara. Harusnya pernikahan kita hancur. But God. But yet. Tetapi, Haya, Tuhan gak izinkan itu terjadi. Dia ingin pernikahan saudara. Boleh saudara. Betul. Karena kelemahan kita saudara. Karena ketidakpintaran kita. Seharusnya finansialmu hancur. But God. Haya, Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Tuhan jaga engkau. Tuhan pulihkan finansialmu saudara. Betul karena narkoba. Harusnya masa depanmu hancur. But God. But God. Dia gak izinkan itu terjadi. You are still a son. Dia pulihkan engkau. Dia kirimkan orang-orang di sekitarmu. Dia kirimkan gereja. Dia kirimkan komunitas. Untuk cover dirimu. Dia tidak izinkan kau jatuh dalam narkoba saudara. Betul mungkin kau hari ini kau mengidap depresi. Bipolar. Atau penyakit mental yang lainnya. But God. Tapi Tuhan gak izinkan itu terjadi. Tuhan gak izinkan itu terjadi. Dan dia kirimkan banyak orang untuk cover hidupmu. I am but God. I am weak. I am a sinner. I am stupid. I am gak layak. I am not deserve this. But God. But God. Untuk saudara yang hari ini saudara jatuh dalam dosa. Untuk saudara yang hari ini saudara mungkin lemah. Secara mata manusia melihat. Statusmu tidak layak. Statusmu tidak layak. Statusmu bukan anak. Engkau telah mengkhianati Tuhan. Engkau telah lari dari gereja. Hey. But God. But God. Jadilah terang. Jadilah anakku. Jadilah engkau tetap menjadi anakku. Kita layak untuk mendapatkan hukuman saudara. Tapi Yesus di atas kayu salib. Yang tidak mempunyai kesalahan apapun. Menanggung hukuman. Menanggung dosa Israel. Menanggung dosa saudara. Supaya saudara free. But God. Hey ya. Kirimkan Tuhan. Anaknya. Kirimkan Yesus. Untuk saudara dan saya. Supaya saudara bebas. Saudara. Perhatikan ayat ini saudara. Hosea 11 ayat 1 dan 2. Ketika Israel masih muda. Kukasihi dia. Dan dari Mesir. Kupanggil. Anakku itu. Makin kupanggil mereka. Makin pergi mereka. Dari hadapanku. Minggu lalu saya berkotbah saudara. Daud berteriak menangis. Kepada Tuhan meminta pertolongan. Kita berteriak menangis. Meminta Tuhan. Sebuah pertolongan. Tapi saudara tahu. Bukan saudara juang. Yang menangis. Tuhan. Menangis untuk saudara. Tuhan. Berteriak. Memanggil namamu. Ketika Israel menjadi budak saudara. Ketika Israel sengsara di Mesir. Hati Tuhan menangis saudara. Menangis melihat penderitaan mereka. Hati Tuhan menangis juga. Ketika bangsa Israel menyembah Allah lain. Hati Tuhan menangis. Ketika mereka kelaparan di tengah padang gurun. Hati Tuhan juga berteriak. Ketika mereka harus berperang. Melawan bangsa lain. Menangis. Di Masur 142. Yang ketika minggu lalu saya kotbahkan. Daud menangis. Dalam bahasa aslinya lah. Next. Eric cry for help. Tapi menangis saudara. Ketika Tuhan dituliskan Tuhan menangis. Berteriak. Bukan cry for help. But cry. A loud sound. Israel. Joseph. Atau siapapun engkau. Ketika engkau hari ini menderita. Hei. Bukan engkau doang yang menangis. Tuhan berteriak namamu. Tuhan berteriak melihat penderitaanmu. Tuhan berteriak melihat keadaan finansialmu. Kalau suatu hari. Saudara yang mungkin sudah punya anak. Dan anak saudara mengalami musibah. Saudara akan teriak nama anak saudara. Saudara akan teriak. Nama anak saudara. Apabila suatu hari. Anak anda tidak melihat perbuatan baik saudara. Atas segala hal yang baik yang saudara pernah lakukan terhadap anak saudara. Dan mereka lebih memilih pergaulan yang buruk saudara. Saudara akan tetap berteriak. Nama anak saudara. Terlepas dari apapun bangsa Israel. Terlepas dari apapun yang kita lakukan. Bapak kita. Berteriak namamu. Berteriak. Untuk engkau panggil. Untuk engkau kembali. Sama seperti Tuhan hari ini. Terhadap diri saudara. Tuhan berteriak ketika melihat saudara menderita. Tuhan berteriak. Melihat engkau depresi. Tuhan berteriak. Ketika saudara pergi. Menjauhi dia saudara. Tuhan berteriak. Menangis. Mengingini saudara kembali. Kepangkuannya. Ketauhi itu saudara. Tuhan berteriak untukmu. Tuhan berteriak untukmu. Sampai dia rela mati. Dia terkisalib. Ini untukmu. Ini untukmu. Untukmu. Untukmu hidup. Biar aku mati dan berteriak. Biar aku mati. Biar aku mati. Untukmu. Saya akan melakukan ini untukmu. Dan inilah teriakan Tuhan berikutnya saudara. Padahal. Next. Akulah yang mengajar Efraim. Efraim itu adalah Israel. Berjalan. Dan mengangkat mereka di tanganku. Tapi mereka tidak mau insaf. Bahwa aku menyembuhkan mereka. Dalam bahasa Inggrisnya. But they did not know that I healed them. Mereka gak tahu perbuatan baikku. Aku Bapamu Israel. Yang mengajar engkau berjalan. Aku yang mengangkatmu. Aku yang mengangkatmu. But, 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 but. How come? How come Israel? How come my son? Engkau gak pernah tahu bahwa aku yang menggendongmu. Engkau gak pernah tahu bahwa aku yang menyembuhkanmu. Mungkin sama seperti diri kita saudara. Kita mungkin gak tahu sebenarnya Tuhan bekerja di balik layar untuk saudara. Kita mungkin gak sadar bahwa Tuhan di belakang layar tanpa kita sadari saudara. Dia mungkin memberikan pekerjaan yang mungkin kecil. Bagimu kecil. Tapi itu bisa menyambung hidup saudara. Bahwa dia di belakang layar sedang mengirimi orang-orangmu di kitarmu untuk menyembuhkan engkau. Bahwa mungkin saudara Tuhan bekerja di balik layar. Sampai engkau menginjakan kaki di gereja ini. Sampai engkau mungkin kau tidak bisa diterima oleh komunitas atau gereja, bahkan gereja manapun. But I'm sure ketika banyak orang menolakmu. Hey, this is your home. We receive. We receive you. Bahkan mungkin lewat orang tuamu saudara. Lewat orang tuamu. Yang mengasihimu apa adanya. Kita sering gak sadar kebaikan Tuhan. Bahwa aku adalah orang yang menyembuhkan. Makalah Tuhan. Tapi karena mungkin kita melihat kekayaan. Kita menganggap berkat itu hanya kekayaan saudara. Meskipun Tuhan memberikan kekayaan saudara. Mungkin yang kita lihat berkat itu adalah mungkin kesembuhan saudara. Mungkin yang kita lihat berkat itu adalah mempunyai mobil yang mewah. Rumah yang nyaman. Hey, tapi Tuhan gak bilang kekayaan. Di pasal ini Tuhan gak bilang kekayaan. Meskipun Tuhan memberikan kekayaan. Karena bagi Tuhan saudara. Bagi Tuhan yang penting. Mengajar Israel untuk berjalan. Ini yang Tuhan mention. Ini yang Tuhan mention kebaikan dia. Aku memegang tanganmu. Aku yang membuat engkau berjalan. Aku yang mengangkat engkau. Ini yang penting bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan memegang erat dirimu lebih penting ketimbang memberikan engkau tanah perjanjian. Memegang engkau, menggendong engkau lebih penting ketimbang membuat engkau sembuh. Kita tidak mengerti jalan-jalan ya Tuhan. Memegang engkau lebih penting. Mengajarimu berjalan lebih penting. Ketimbang aku memberikan engkau kekayaan. Perhatikan ayat selanjutnya saudara. Saudara sebelum saya lanjutkan. I don't know. Mungkin saya salah saudara. Tapi saya belum menangkap hati Tuhan secara personal. Selain daripada Hosea 2 ini saudara. Tuhan di Hosea 2 bukan bicara sesuatu yang religional. Bukan bicara tentang agamawi. Apa yang kau harus lakukan. Apa yang aku harus lakukan. Apa yang aku akan memberikan. Tapi dalam pasal ini. Tuhan bicara secara personal. Tuhan bicara bukan tentang religional. Tapi Tuhan bicara denganmu. Saudara saudara. Saudara udalami. Saudara ulang. Hosea 2 ini untuk saudara bisa rendungkan kembali. Dan saya percaya. Engkau akan. Mungkin saya tidak bisa membawakan. Sebaik Tuhan yang datang sendiri dalam hidup saudara. Rasakan Tuhan secara personal saudara. Next. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari turang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Tuhan membuat bahasa Israel tidak dengan kutukan. Tidak dengan hukuman. Dalam bahasa Inggris. That I lifted him like a baby to my cheek. That I bend down for him. Boleh saya panggilkan, saya ingin memberikan ilustrasi saudara. Supaya saudara mengerti. God is not a big guy in the sky yang penuh dengan amarah. Tuhan bukanlah Tuhan yang penuh amarah. Dan saya ingin memberikan contoh kepada saudara. How personal Jesus is. And ini adik saya saudara. Anak saudara. Anak saya saudara. Tuhan berkata. That I lifted him like a baby. I lifted him. I lifted Israel like a baby to my cheek. To my cheek. Despite, despite, terlepas dari dosa apapun yang bangsa Israel lakukan saudara. Saya mengangkat dia. Tuhan mengangkat saudara. Dan mendekatkan dia to my cheek. And then, that I bend down. That I bend down. To give him food. To give her food. To give you food. Itu yang Tuhan lakukan kepada saudara. Tuhan menggendong. Tuhan mendekatkan Israel ke pipinya. Tuhan membungkuk. Tuhan bukanlah Tuhan yang penuh amarah. Tuhan bukanlah Tuhan yang akan menghukum engkau atas segala dosamu. Terlepas dari apapun dosa yang kita lakukan. Tuhan tetap sayang sama saudara. Dan mungkin saudara. Saudara lupa. Rasanya digendong saudara. Tadi saya mau gendong istri saya. Cuman saya gak kuat gitu ya. Jadi anak saya aja yang paling ringan. Anak yang paling kecil. Saudara. Mungkin saudara sudah berumur. Mungkin saudara sudah kuliah. Dan gak ada yang menggendong saudara. Saudara. Tapi Tuhan deklar di ayat ini. You are still. My baby. Saudara lelah. You are still. My baby. Saudara. Saudara butuh financial yang baik. You are still. My baby. Saudara udah punya cucu. Mungkin saudara udah punya cucu. Saudara gak ingat lagi rasanya digendong. Saudara gak ingat lagi rasanya enaknya, nyamannya digendong oleh orang tua saudara. Tapi bayangkan Tuhan mau datang dengan menangis. Dia mau angkat engkau. Dia menangis. Dia angkat engkau. Dia dekatkan saudara di pipinya. Dia bungkukkan badannya. Untuk memberi engkau makan. Untuk menyembuhkan engkau. Ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau. Hai Efraim. Menyerahkan engkau. Hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau. Seperti Atma. How can I give up? On you. How can I turn you loose Israel? Maka masakan aku membiarkan engkau. Jatuh. Masakan aku membuat engkau. Menangis setiap saat. How can I leave you? Bagaimana mungkin aku, Bapamu. Meninggalkan engkau sendirian saudara. Dan hari ini Tuhan juga berteriak kepada saudara. How can I give up? On you. Gak mungkin aku menyerah dalam hidupmu. Ketika mungkin hari ini kau lari daripada Tuhan. Tuhan akan cari seribu cara. Untuk mendapatkan engkau. Ketika Tuhan. Ketika engkau lari ke atas gunung. Disitu Tuhan ada. Ketika kau berjalan di lambah kekelaman. How can I give up on you my kid? How can I give up on you my boy? My baby. I will not give up on you. I will not give up on you. Ketika saudara menyerah dalam hidup saudara. Remember this. Tuhan gak pernah nyerah dalam hidup saudara. Tuhan will never give up on you saudara. Dan inilah kasih Tuhan. Tuhan. Kepada Israel dan kepada kita. Ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murka ku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan meminaskan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tuhan berkata kepada kita. Tuhan berkata kepada Israel. Kasihmu beda dengan kasihku. Kasihmu, kasih manusia bersyarat. Tapi kasihku tidak bersyarat. Kasih manusia tidak bisa menahan amarah. Tapi kasihku aku buktikan. Aku gak marah. Dan engkau tetap anakku. Engkau tetap aku kasihi. Kasih manusia menjadi lemah. Kasih kita menjadi lemah ketika kita lelah. Ketika kita stres. Ketika kita depresi saudara. Tapi kasih Tuhan. Tidak mengenal kata lelah. Tidak mengenal kata depresi. Kasih manusia. Hilang ketika mereka dihianati. Tapi kasih Tuhan. Tuhan berulang kali dihianati oleh Israel. Oleh kita semua. Tapi kasih Tuhan. Tetap mengasihi orang-orang yang menghianati dia. Kasih manusia terbatas. Ketika mereka ditolak. Josdef. Dulu ngasih wanita berapa banyak. Dan ditolak berapa kali. Tapi kasih Tuhan saudara. Kasih Tuhan. Tidak terbatas. Despite. Beberapa kali engkau menolak dia. 10 kali. 50 kali. My love is for you. Engkau tidak percaya Tuhan. Imanmu mungkin kurang. Tuhan berkata. No problem. My love is different from your love. Definisi kasih bagi Tuhan. Berbeda dengan kasih. Menurut manusia. Kita tidak bisa mengasihi. Secara sempurna. Oleh sebab itu kita hanya punya eros saudara. Tapi kasih Tuhan. Eh. Filio sorry. Filio. Tapi kasih Tuhan adalah kasih agape. Kasih tidak bersyarat saudara. Kasih manusia. Engkau bisa mengasihi saudara. Kalau diserang orang. Baik secara verbal. Maupun secara tindakan saudara. Saudara. Sulit bagi saya. Untuk orang yang berbuat jahat bagi saya. Meskipun belum pernah. Sulit bagi saya untuk mengasihi mereka. Tapi kasih Tuhan. Oh Israel. Sudah berulang kali menyerang Tuhan. But my love. Still. Dan inilah. Kasih Tuhan. Kepada bangsa Israel. As a father carries his son. As a father carries his son. Saudara. Tidak peduli. Seberapa dalam. Engkau telah jatuh. Tidak peduli. Betapa lemahnya engkau. Hey. Dia tetap bapak. Yang menganggap engkau. You are my baby. Engkau tetap anakku. Didekatkan saudara ke pipinya. Saya ingin berulang kali. Katakan ini. Dia gendong saudara. Didekatkan pipinya. Dia beri makan. Saudara sembar yang membungkuk. As a father carries his son. Saudara. Itulah kasih Tuhan. Untuk saudara. Saya boleh panggil tim worship untuk maju. Saya tutup dengan ini saudara. Hosea 2 ayat 13. Next. Good. Sebab itu sesungguhnya. Aku ini akan membujuk dia. Dan membawa dia. Kepada ngurun. Dan berbicara. Menenangkan hatinya. Maka pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. Dan tidak lagi memanggil aku baalku. Garis bawah ini saudara. Aku akan menjadikan engkau istriku. Untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku. Dalam keadilan. Dan kebenaran. Dalam kasih setia. Dan sayang. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan membujuk Israel. Saudara. Sama seperti dulu saya kalau suka ngambek gitu. Papa saya, mama saya membujuk saya saudara. Kadang ada hal-hal yang mereka tidak bisa berikan kepada saya. Karena mereka tahu itu buruk bagi saya. Dan saya ngambek. Tapi mereka membujuk saya. Mereka merayu saya. Mereka yang mendekatkan diri mereka ke saya. Bukan menunggu saya bertobat. Tapi mereka yang membujuk. Hei. Seringkali dalam hidup kita saudara. Ketika kita ngambek sama Tuhan. Ketika lari daripada Tuhan. Seringkali bukan saudara yang harus datang. Tapi Tuhan yang datang. Membujuk saudara. Tuhan yang datang. Hei. Come back. Come back. Dan saudara lihat. Tuhan menjadikan Israel. Istri untuk selama-lamanya. Istri adalah gambaran gereja saudara. Tuhan adalah gambaran mempelai pria saudara. Dan dia berkata untuk selama-lamanya. Yang artinya apa saudara? Tuhan sudah melihat masa depan kita. Dari seorang yang sundal untuk sesaat. Sesaat aja. Engkau bersundal Israel. Tuhan melihat bangsa Israel. Melalui timeline dia sendiri. Melalui big picture. Karena untuk sesaat. Engkau bersundal. Tapi engkau akan jadi istriku selama-lamanya. Dan dari seorang istri yang tidak setia saudara. Dari seorang istri yang tidak setia. Menjadi istri yang berada di dalam keadilan dan kebenaran. Dan istri ini adalah kita. Saudara bayangkan. Dari seorang istri yang sundal. Yang sesaat menjadi istri yang selama-lamanya. Istri ini tidak lari lagi ke persundalan. Tapi Tuhan berkata istriku menjadi istriku selama-lamanya. Dia tidak akan lari lagi. Dan dari istri yang tidak setia. Yang selalu jatuh dalam persundalan. Menjadi istri di dalam keadilan dan kebenaran. Yang artinya apa saudara? Kasih karunia memang mengangkatmu apa adanya. Tuhan mengangkatmu, menerimamu apa adanya. Tapi kasih karunia tidak membiarkan engkau apa adanya saudara. Tuhan mengangkat engkau apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan engkau sampai di ujung hidupmu apa adanya. Hari Tuhan angkat engkau, engkau jatuh dalam berzinahan. Tuhan terima engkau apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau engkau. Tuhan akan buat engkau tidak jatuh lagi. Hari finansialmu down. Hari engkau penuh dengan sakit penyakit. Hari engkau penuh dengan depresi. Tuhan terimamu apa adanya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau apa adanya. Dia membuat engkau komplit. Dan saudara tahu? Saudara tahu? Arti kata gomer. Istri yang tidak setia artinya. Komplit, saudara. Komplit, saudara. Kau akan komplit. Dan di perjanjian baru, saudara. Saudara lihat, Yesus berkata di perjamuan terakhir. I will give you shalom. And apa artinya shalom? Komplitness, saudara. Komplitness. Saudara masih jatuh dan bangun. Hari ini mungkin saudara masih jatuh. Dan bangun. It's okay. Just keep coming into this church. Just keep coming. We receive you as you are. Kita terima engkau apa adanya. Tapi kita, kami tidak akan membiarkan engkau apa adanya, saudara. Saya merindu melihat di dalam sebuah komunitas, saudara. Saya sudah kurang lebih 11 tahun, saudara, memimpin komunitas di gereja ini, saudara. Saya melihat orang-orang yang finansialnya dari semula, maaf, maaf. Dari semula mereka cuma hanya sanggup naik angkot atau naik motor. Hari ini Tuhan buktikan, Tuhan angkat finansial mereka, saudara. Dari orang-orang yang penuh dengan depresi, saudara. Hari ini mereka menjadi pemimpin, saudara, di tempat ini, saudara. Saya rindu melihat saudara, saya rindu melihat saudara. Saudara terbuka. Saudara tidak perlu malu. Apa dosa saudara? Saudara tidak perlu malu siapa status diri saudara. Saudara tidak punya apa-apa. Just keep coming, saudara. Dan kabar baiknya, saudara. Bukan saya, bukan pendeta saudara yang mengubah saudara. Saya dan saudara mempunyai dosa. Tapi dosanya beda, saudara. Tapi Tuhan yang akan mengubahkan saudara. Tuhan yang akan membuat hidup saudara. Complete, saudara. He completes you. Saya ingin mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Receive his love. Dan Tuhan hari ini menangis untuk hidup saudara. Tuhan melihat saudara. Tuhan tidak melepaskan pandangannya dalam hidup saudara. Saya ingin menggunakan unfortunately.